Intro Halo Traders, jumpa kembali dengan saya Liriki Verlianto dalam program Vibis Market Movers sekitar pasar berjangka komoditi dan forex. Bagaimana dengan Market Movers pada minggu ini? Ternyata Market Movers pada minggu ini masih dipengaruhi. Oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina masih menjadi sentral daripada Market Movers pada minggu ini. Selain itu ada data-data ekonomi dari Amerika Serikat yang akan keluar pada minggu ini. Pertama adalah data inflasi diukur dengan CPI, Consumer Price Index, yang akan keluar pada hari Selasa dan lalu adalah penjualan retail Amerika Serikat yang akan keluar pada hari Kamis. Dan terakhir adalah sentimen konsumen daripada Amerika Serikat yang akan keluar pada hari Jumat. Mari kita lihat Market Movers ini lebih detail. Perang dagang Amerika Serikat-Cina. Setelah pada minggu lalu, Cina membalas rencana Amerika Serikat untuk menambah tarif pada tanggal 1 September, Cina membalas dengan mendevaluasi mata uangnya yuan menjadi di atas 7 per 1 dolar Amerika Serikat. Maka pada minggu ini kelihatannya akan meningkat eskalasinya dengan Amerika Serikat kembali membalas. Di mana Amerika Serikat berencana tidak memperpanjang lagi supplier-supplier perusahaan Amerika Serikat untuk berurusan dengan Huawei. Di mana tenggat waktunya akan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus. Apa akibat daripada bertambahnya, meningkatnya eskalasi daripada perang dagang Amerika Serikat-Cina ini? Akibatnya ekspektasi akan penurunan tingkat suku bunga oleh The Fed pada pertemuan bulan September semakin meningkat. Namun pada selasa malam, muncul laporan yang baru mengenai rencana Amerika Serikat untuk menunda pengenaan tarif tambahan. Pejabat perdagangan Amerika Serikat mengatakan bahwa beberapa tarif tidak akan berlaku efektif sampai pertengahan bulan Desember. Dengan demikian, ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina untuk sementara waktu meredah. Lalu bagaimana dengan data-data ekonomi Amerika Serikat? Data inflasi yang muncul pada selasa malam bagus. Di mana CPI naik sebesar 0,3% sesuai dengan yang diperkirakan. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya naik sebesar 0,1%. Selanjutnya, penjualan retail Amerika Serikat juga diperkirakan akan menurun dari 0,4% bulan sebelumnya akan turun menjadi 0,3%. Demikian juga data sentimen konsumen Amerika Serikat diperkirakan juga akan memburuk. Dari 98 akan turun menjadi 97. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan harga forex dan komoditi? Dengan meningkatnya perang dagang Amerika Serikat dan Cina, maka diperkirakan The Fed akan memangkas kembali suku bunganya pada pertemuan bulan September. Dan ini memberikan tekanan bagi Dolar Amerika Serikat. Dengan turunnya Dolar Amerika Serikat, maka harga emas berpeluang untuk naik. Namun, berita yang baru mengenai penundaan sebagian tarif, membuat Dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan. Sehingga harga emas sempat turun sebelum akhirnya naik kembali sebagian. Sementara itu, dengan naiknya Dolar Amerika Serikat, pasangan mata uang Euro USD dan GBPUSD mengalami penurunan. Kenaikan Dolar Amerika Serikat bertambah dengan bagusnya data inflasi CPI Amerika Serikat. Sementara, prediksi buruknya data penjualan retail dan data sentimen konsumen bisa menahan kenaikan Dolar Amerika Serikat. Dan dengan demikian, memberikan peluang kenaikan harga emas dan pasangan mata uang Euro USD dan GBPUSD. Demikian program Fibis Market Movers kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi, sukses selalu. Salam Fibis! Terima kasih telah menonton!